Belum memberikan keterangan terkait kabar menghampiri mantan pacarnya Nisha Ashifa, kini Aib Alshad Ahmad kembali mencuat. Rupanya selama ini Alshad telah menikah dengan Nisha Ashifa, buktinya pun terbongkar ke publik. Tak hanya menikah, rupanya Alshad Ahmad juga telah cerai dari Nisha Ashifa, pernikahan keduanya kandas hanya dalam waktu 2 bulan saja. Yang lebih menyakitkan, pernikahan Alshad dan Nisha itu terjadi saat sepupu Raffi Ahmad ini telah berpacaran dengan Tiara Andini. Hal ini terungkap manakala data diri Alshad dan Anisha di pengadilan agama Bandung beredar luas. Dalam podo yang beredar terungkap fakta jika Alshad dan Nisha sudah pernah menikah. Alshad Ahmad dan Nisha Ashifa lalu bercerai pada 28 Desember 2022. Dari informasi yang dikutip dari web pengadilan agama Bandung, Alshad Ahmad dan Nisha Ashifa mulai mendapatkan perkara cerai pada Jumat 11 November 2022. Lalu selang sebulan kemudian Nisha Ashifa dan Alshad Ahmad resmi bercerai. Melihat fakta ini seorang netizen lantas memberikan urutan hubungan Alshad, Nisha dan Tiara Andini. Dari waktunya terungkaplah bila Alshad telah berpacaran dengan Tiara saat ia menikahi Nisha. Saat menikah pun Nisha rupanya telah hamil 8 bulan anak dari Alshad. Coba aku rangkum ya ujar netizen di akun Gossip Mimi Culit. Nomor 1, Alshad putus dari Nisha. Nomor 2, Alshad hamili Nisha 22 Januari. Alshad pacaran sama Titi pada Maret. Alshad nikahin Nisha saat kehamilan 8 bulan tepatnya pada September 2022. Nomor 5, Nisha lahiran Oktober. Alshad bubat cerai Nisha 2 bulan kemudian pada November 2022. Nomor 7, Nisha speak up udah tulis netizen yang namanya di sensor tersebut. Unggahan tersebut pun sontek menuai banyak sorotan dari netizen. Banyak netizen yang dibuat shock dengan bukti yang bocor ke publik. Tidak sedikit netizen yang turut kasihan melihat nasib Tiara Andini karena secara tidak langsung dirinya berpacaran dengan seorang duda. Sementara itu Alshad menghamili Nisha beredar ke publik belum lama ini. Hal ini lantaran Nisha membagikan ceritanya soal sosok yang diduga tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia juga menyindir bahwa dirinya disiksa batin hingga mental. Tidak hanya itu Nisha juga menyebut sosok yang diduga Alshad Ahmad dan keluarganya sangat keterlaruan. Hingga isu ini beredar Alshad Ahmad diketahui belum buka suara. Bahkan sosok Tiara Andini yang ikut menjadi sasaran netizen pun masih diam seribu. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Bye-bye.